Ya Allah, Ya Allah, Kun Astagfirullahaladzim, Ya Allah, Kun Kun, Kun, Kun Astagfirullahaladzim, Ya Allah, Ya Allah Kalau mendapatkan masalah lagi Astagfirullahaladzim, Ya Allah Ass, Assalamualaikum, Tuhan Itulah Dunia yang kalian temati Selalu mendapatkan masalah Ya Allah, Kun Gimana ini Tetapi Temanmu Yang sekarang sudah masuk ke dalam cahaya harapan Dia benar-benar nyaman Dia sedang menikmati Keindahan cahaya harapan Kun, Pak Kun Lebih baik diamlah Daripada kamu bantu, bantu diamlah Kita lagi kesusahan lagi gini, kita lagi menyelesaikan masalah Tenang Saya datang kemari Hanya untuk mengabarkan Bagaimana kabar dari teman kalian Yang berada di cahaya harapan Yang jelas Dia tidak bisa Untuk datang Kembali kepada kalian Dalam waktu dekat ini Karena kau tahu Temanmu Yang bernama ganang itu Dia sekarang sedang menikmati Setiap hidangan-hidangan yang enak Yang disajikan Di cahaya harapan Lebih baik kalau gak Bisa memecahan solusi itu Diam aja Gak usah 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 Manusia seperti kalian Yang sudah masuk ke dalam cahaya harapan Dia meminta pulang Tidak akan mungkin Disana sangat enak Tidak ada masalah Seperti dulu ya Kalian Lebih baik Gak usah Gak usah Gak usah Yang jalan Yang jalan Yang jalan Yang jalan Lagi pulang Kenapa Apa yang terjadi pada teman kalian itu Ya tolong Sembukan Jawa pemuli Kalau gimana loh Ya saya janji lah Kalau teman saya Dapat sembukan Saya nanti ikut ke Cahaya harapan Saya sudah Memuanti-wanti kalian Jika kalian masih hidup Di dunia ini Kalian akan terus Mendapatkan masalah Ya sudah Kayak gini saja Jika memang jenengan Dewa Santilipa Jenengan mampu Untuk menyembuhkan teman saya Saya akan ikut jenengan Kecahaya harapan itu Ini permasalahan Kalian yang mendapatkan Kenapa saya harus Menyembuhkan teman kalian Yang sedang terluka Loh Katanya Kalau jenengan datang itu Bisa menyelesaikan masalah Saya datang kemarin Hanya untuk mengabarkan Bahwa saya teman kalian Tidak bisa kembali Dalam waktu dekat ini Dia sedang menikmati Keindahan disana Dewa Dewa Ini tuh Karena kecakar Sama Teman jenengan yang Atak untuk dikali tuh Saya tidak peduli Apa yang terjadi pada kalian Saat ini Yang jelas Tugas saya hanya Mengabarkan kepada kalian Bahwa sanya teman kalian Sedang Enak berada disana Dan sekarang Tugas saya sudah selesai Saya mau kembali Tunggu dulu Tunggu dulu Katanya Kita sebagai manusia Jika ingin hidup Tidak mendapatkan Sebuah masalah Kita harus masuk Kedalam cahaya harapan itu Memang benar Nah ini ada masalah kan Kita mau Tidak ada masalah Di dunia ini Kalian lupa Eh teman kami sekarat Saya sudah pernah menawarkan Pada kalian Yang terakhir kalinya Tetapi kalian tidak mau Saya akan menemani Teman kalian yang berada disana Untuk berjalan-jalan Dan mengenalkan Seisi cahaya harapan Tolong Tunggu dulu Kamu mengatakan Bahwasannya Nanti teman saya itu Yang dibawa jendela Ke cahaya harapan Akan kembali lagi Dan menceritakan itu Dan mengajak kita semua Benar Benar Itu benar sekali Saya mengatakan seperti itu Nanti Temanmu setelah selesai Menikmati Apa yang ada Dalam cahaya harapan Dia akan kembali Dan menceritakan padamu Setelah kau yakin Bahwasannya Cerita yang sudah Pernah saya ceritakan Itu benar Melalui temanmu Yang sudah berpengalaman disana Kalian akan Saya akan bawa masuk Ke jalan-jalan Saya sudah yakin Dan tulus Situas menyerahkan diri saya Untuk masuk ke dalam cahaya Akan itu Tidak Saya sudah Tiga kali menawarkan Akan kalian Tetapi kalian menawarkan Ya itu kan Karena kita belum tahu Dan disini Teman saya sudah di jalan Dan sudah pulang-pulang Senang Berarti kan disana Saya pengen Ya sudah Kalian sembuhkan pulit Bukan dari teman kalian Kalau benar-benar sudah sembuhkan Silahkan masuk ke dalam sana Dan menyusul teman kalian Yang berada disana Tugas saya cukup Saya sudah mengatakan Dunia ini Adalah ciptaan gagal Selalu ada masalah Yang datang kepada kalian Kalian sudah Membuktikan ini ada masalah Selesaikan sendiri Kenapa harus meminta bantuan terhadap saya Saya ingin hidup di cahaya harapan itu Biar saya tidak mendapatkan Sebuah masalah itu Iya Saya paham Tapi nanti Setelah kau mendengar Dari sahabatmu sendiri Ceritanya Indah Di dalam cahaya harapan Tapi yang Tadi Nyerang teman saya itu Teman yang nyerangan Bok yang dikali Yang nyakar-nyakar itu Saya tidak mengerti Apa yang kau katakan Tadi kita ketemu makhluk Lagi makanin Bancet Itu Kukunya panjang Jalannya Jinjir kayak gini Itu teman nyerangan itu Nyerang itu kan Semoga saja sendiri Yang kau ceritakan itu Bukan teman saya Ataupun bukan Bagian dari cahaya harapan Apa maksudnya kamu Kalian mendapatkan Masalah seperti itu Selesaikan sendiri Ya ya Ketanya Jendengan Dewa sebagai Dewa Santilipa Adalah Dewa yang menyelesaikan Sebuah permasalahan Yang datang kepada Setiap makhluk Dan ingin mengajak Setiap makhluk itu Ke cahaya harapan Dimana Harapan itu akan Indah Untuk kehidupan kita Lalu saya sudah ikhlas Tulus ingin masuk Kedalam cahaya harapan Yang penting sarannya Sembuhin temannya ini Benar Cahaya harapan memberikan Kalian solusi Ketika kalian hidup di dunia ini Mendapatkan Sebuah masalah Yang sangat cerah Tetapi Saya sudah pernah Menawarkan kepada Kalian beberapa kali Kalian menolaknya Saya ingin Saya ingin Kalian memasuki Kedalam cahaya harapan Dengan cerita yang sudah Dipawa oleh teman kalian Yang sudah berada di dalam sana Itu akan membuat Kalian semakin yakin Dan membuat hati kalian Semakin tulus Untuk memasuki Kedalam cahaya harapan Saya sudah benar-benar Yakin Hanya itu saja tugas saya Selesaikan Masalahmu sendiri Tenang Jangan datang lagi Ngepreng Masalah yang kita dapatkan Itu bukan dari cahaya harapan Kek, bisa juga Kamu kek Kebaca kurang yakin Aku sudah benar-benar yakin Dan nyus Masalah awak kekku Apapun yang terjadi Mengkuni cahaya harapan Nyus Tapi kek Mengatakan juga Lebih dari satu kali datang Ini jadi Kita sih ngepreng lah ya mbah Iya Tapi seperti itu loh Kita tahan dulu Kita di sini dulu Nanti kita tipe Masih kasihan Sokunya menahan sakit ini loh Tapi demi Dipat-dipat Sesuai rencana Tidak mengapa Mas Diki Katanya mau Komando lah Komando lah Ngomongin itu Pek Ngepreng ini Pasti Pek Tapi Tuhan ngepreng Kepang Dia datang ke sini Tujuannya untuk Menyampaikan Bahwa saya Mas Ganak ikut di sana Baik-baik saja Dan kita Bila komikin ikut Itu si aku Giliran Diki Ngomong Ikut Diki Pelin-pelan Kau lah Dia kan cuma Badan Saya Kepang 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 Nah kenapa Diki masih ada di sini Harusnya kan ikut Bok Dia datang Memperdulikan Masalah apapun Yang datang Kepada kita Dia malah datang Hanya mengabarkan Bahwasannya Temanmu Mas Ganang Dia itu sedang Menikmati Apa yang ada di sana Dan dia tidak akan Kembali Sebelum selesai Menikmati semuanya Terus Makhluk Tadi ngomong Makhluk yang di sana Bukan Dan makhluk itu Bukan Suruh hat Atau bagian dari Cahaya Rapan Dua Hati-hati Tapi rapapa Ngeprank Gak pasti Dewa itu kan Bolak-balik datang Nyamperin Menurutmu gimana Dik Ngeprank Penilaianmu Bener ngeprank apa Bukan Bukan Kalau menurut saya Pembacaan saya Mungkin saja Dia emang Bener-bener Mengetahui Apa yang sudah Kita rencanakan Nah Dia bener-bener Mengetahui Apa yang ada Di isi HP kita Mengenai Kita sudah Menyiapkan Rencana ini Rencana ini Rencana itu Tiga kemungkinan Kalau menurut Komando Satu Gigi itu Kurang yakin Yang kedua Itu Lagi ngeprank Nanti dia Datang lagi Dan menamatkan Iya pasti Saya biasa Kalau ngadepin Pendapat-pendapat Orang banyak Saya merasa Aduh Itu Itu Aduh Kalian disini Ternyata Kalian masih disini Manusia Manusia Kalian itu Memang keras Kepala Sekali Assalamualaikum Pak G Kalian itu Bagaimana Sudah dibilangin Berkali-kali Oleh saya Tapi Kenapa Kalian masih Berkeliaran disini Apalagi Kalian membuat Masalah Dengan kaki korep Apa? Kaki korep Kaki korep Kaki korep Kaki korep Siapa? Koreng Koreng Saya koreng Korep itu Kaki korep Itu Tadi dia itu Ngamuk di sungai Ada manusia Yang mengganggunya Untung saja Kepalanya tidak dimakan Kebetulan Kenapa kalian malah Membuat masalah Dengan makhluk itu Bukan Kaki korep Itu Makhluk Penghuni Hutan sebelah Bukan Bagian dari Bukit Sinara Bukan Bukan Bagian dari Caya Rapan Bukan Dia itu Makhluk Yang sangat Arokan Makhluk Sangat Beringas Dia itu Jika adalah Mengganggu Atau Membicarakan Mengenai dirinya Apalagi Sedang mencari Makan Bisa saja Yang membilangi Dirinya itu Kepalanya yang Dimakan Untung saja Dia hanya Teluk Seperti ini Coba saja Kalau kepalanya Sampai dimakan Kau bilang apa Kepalanya Koreng Kepalanya Kami Menantang Bodoh Disini Itu Hutanya Itu Sangat Berbahaya Saya itu Sudah Berbicara Mengingatkan Kepada Kalian Itu Berkali-kali Kenapa Kalian Masih saja Kembali Ke hutan Ini Kembali Ke hutan Ini Hutan Berbicara 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 Jangan, jangan Terima kasih Ya nanti kita keluar Teman kamu yang setelah lagi mana? Lagi berjajang Itu bagus, benar Kalian itu Menurut orang tua berbicara Itu tandanya orang tua itu sayang Walaupun orang tua berbicara Kasar, keras, mendidik keras Itu karena mereka sayang Tidak ingin terjadi hal-hal kepada Anak muda seperti kalian Kalian adalah muda pemberani Aduh Gung, gung, gung Ging, 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 ging Matunuhun, matunuhun Bawa pelikisasi Ya nanti ini, kalau sudah sadar Ini lagi semaput dulu, bentar Ya terima kasih atas perhatian dari korang Terima kasih Saya tadi juga kena marah di korat Ya ucapkan minta maaf dari kami Kepada saat di korat Kami salah mahluk seperti itu Kami salah paham Kami salah tujuan Podong Oh, sasaran apa tujuan Bodoh ini Ini nih Ini yang tadi Ngomel-ngomel sama Pulang-pulang, pulang-pulang Takutnya berbahaya lagi disini Iya, iya Iya, iya Terima kasih ini Kita sadarin dulu teman kami Kalau nggak sadarin, nggak bisa pulang Ya sudah Awas ya Awas ya Saya masih lihat kalian berkeliaran Saya sudah tidak akan mengingatkan kalian lagi Terserah kalau kalian mau mati disini Sudah terserah kalian Iya, iya Assalamualaikum Waalaikumsalam Assalamualaikum Waalaikumsalam 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 Dari Bukit Binarat Tetapi bagian dari Gunung Sebelah Ya bukan Tadi sudah disampaikan dari Si Dewa itu Aduh Nah, ngapaan sih Miki Dasarnya nantang-nantang lah Nah Aduh nyalah Ya aku udah nyalahin Maksudnya Maksudnya Lihat terus ini Sogur Gimah Gun Ke bagian dari komando kamu Gun Kok simpul kok Gun Astaga Ini luka nih Dos Anu W Tadi Ada orang nanti Ya yang macam sih Tadi bilangnya Tadi itu Berarti yang macam ngomong Tadi sudah Ngecek bahwasanya Ini luka Emang luka Buatan Jadi bisa disemakan Tapi pun di sini Bisa menyembuh banyak Kita cari tempat Apa Cari tempat Kita pindah di sini Ya pindah aja lah Jangan di sini lah Kotong Kotong Bang Jangan Kotong Bang Jangan disini Gun Lemas apa Gun Terus kasih ngerosak Huuu Di Kek Kekotong 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 Berarti kan sudah jelas disini Bang Waalaikumsalam 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 Mohon maaf sebelumnya, saya menghentikan perjalanan kalian di sini. Ada sesuatu hal yang ingin saya sampaikan kepada kalian semuanya. Sangat disayangkan, rencana yang sudah kita susun dan sudah kita jalankan ini, ternyata memang harus gagal. Ya, ini di luar tukang kita, Pak. Ya, benar sekali. Ini semua adalah di luar dari kendali kita semuanya. Dan untuk kalian, janganlah burung seperti itu. Koparkan semangat kalian. Karena dalam mencapai sebuah tujuan, kita memang harus banyak merencanakan hal. Bagaimana caranya agar kita bisa mencapai tujuan itu. Dan di dalam banyak rencana itu, kita juga tidak tahu rencana mana yang akan disetujui oleh Tuhan untuk kita sampai ke dalam tujuan yang kita harapkan itu. Tetapi, perasaan saya tidak bisa membohongi, Pak Adi. Mas Ganang sekarang sudah, kami tidak tahu dia berada di mana dan sekarang Tuhan pun terluka. Ya. Semuanya mungkin merasakan hal yang sama seperti apa yang kau rasakan. Tapi, Jika kalian murung, jika kalian bersedih, dan jika kalian tidak mau berusaha lagi, maka yang ada temanmu itu tidak akan kembali lagi. Apakah itu yang kalian mau? Tidak, Pak Adi. Kami ingin Mas Ganang dan Sogun pun pulih, dan Mas Ganang pun kembali. Maka dari itu, jika kalian menginginkan hal itu terjadi, di mana jiwa semangat kalian? Di mana jiwa semangat kalian? Di mana? Semangat, Pak Adi. Janganlah kalian murung, janganlah kalian bersedih. Tetap berusaha. Tetap mencari solusi yang terbaik untuk permasalahan ini. Ya, Pak Adi. Hal yang harus kalian lakukan, sembuhkan temanmu terlebih dahulu. Saya yakin, Tadip Ponidin mampu melakukan itu. Baik, Pak Adi. Dan saya dan yang lainnya akan berbicara terhadap Tuan Raja Dongo Bilo untuk menyiapkan rencana lain agar kita bisa menyelamatkan sahabat kita. Baik, Pak Adi. Saya juga mendengar apa yang disampaikan oleh pihak dari cahaya harapan itu. Kita masih bisa menggunakan rencana itu. Jika ganang memang benar-benar akan keluar dari cahaya itu dan dilepaskan oleh pihak dari cahaya harapan untuk membawa kalian. Tapi kita tidak boleh percaya begitu saja terhadap apa yang disampaikan. Kita harus tetap mempersiapkan semua hal yang akan menimpa kepada kita. Baik, Pak Adi. Terima kasih Bukan menyemang hati kamu, Pak Adi. Undanglah Tadip Ponidin untuk menyembuhkannya. Saya akan menemui Tuan Raja Dongo Bilo. Terima kasih, Tuan Pak Adi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuan Raja Dongo Bilo, Pak Adi. Tuan Raja Dongo Bilo, Pak Adi. Kami akan menemukan assalamualaikum assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ada masalah ada yang perlu diobasi kami membutuhkan bantuan Tuhan tapi ponidin dan mohon maaf saya menarik Tuhan ponidin terlalu kasar itu yang mau saya bicarakan tinggal panggil tapi ponidin ahli-ahli dalam pengobatan saya membutuhkan bantuan baik Tuhan tapi ada apa sebenarnya ini apa yang bisa di luar kak teman gue ini tahu gunanya korengan takutnya karan gunanya pindah ke sakit takutnya terkena saya kena suatu mahluk Tuhan Tuhan ponidin ini jajaran racun ini haa racun Astagfirullahaladzim ini pingsan pernah racun tapi tadi sudah muntah-muntah sogun iya sempat muntah sempat muntah benar bagus 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 itu menandakan ada respon dari daya tangan tubuhnya ini jika terjadi sesuatu atau kalian terbentuk atau dadanya sakit akibat jatuh kalau muntah itu malah bagus iya itu itu nanti saja Tuhan tapi bisa menyembuhkan ini apakah ternyata di lukanya sih Insya Allah Alhamdulillah tapi ponidin bisa ini mumpung ianya gak sadar itu makin baru waktu kamu manggil lagi bikin racikan obat ala itu tulisannya enggak kacau Rai Tuhan tapi lagi nombok lagi bikin racikan bahan-bahan tersebut yang jembal santai pun sabar ya guna marikulat daun yang muda daun yang muda daun apa aja kalau bisa daun pisang saja oh daun pisang daun pisang yang masih muda kengen kendos kendos depan dos panuk panas ini tas deh gimana tabib racikan obat dari minyak yang diberikan tapi tapi apakah panci bisa untuk obat apa itu itu luar biasa kesehatnya tapi belum banyak ditelis apa iya minyak apa itu terlibat saya menciuh itu mungkin sebentar lagi nih loh berarti minyak kasih banyak itu bagus Tuhan tapi ini muda baru meledung ini yang ini satu ini ketua sangat beruntung kalian dan bisa mendapatkan minyak dan dikasih baik itu itu yang pertama memang untuk kepekaan kebatinan itu ada juga saya juga ada obat yang melangsang tubuh agar kebatinan yang dipeka tetapi itu lebih muda dari yang ini makanya saya dikasih seperti itu untuk menguat racikan saya oh berarti baik banget itu Tuhan ya sesuai keyakinan insya Allah itu bisa bermanfaat tidak mungkin seorang pati itu memberikan suatu benda itu yang tidak bermanfaat itu tidak mungkin ya walaupun kalian itu mengenal pasti lebih jauh tapi ya saya pun bisa membacalah itu tidak mungkin itu tidak mungkin kurang muda lagi ini muda tadi juga begitu hampir saya bisa ambil jauh apa saja ya ini ada yang buat tutup tutup aja dan sekalian buat yang diikat oh pedang-pedang apa mba itu daun pisang saja mba bisa mba itu tidak pahit dimakan enak itu lumpang sama alu saya tidak di bawah Oh buat numpuk aja diloloh dos yang mandur juga gitu oh rahasia ada daun pisang atau tombok dia kurang mau dimakan itu ditempel lah ini ini banyak ini 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 Cukup Tali tepukkan Ini nanti Setelah saya Lama-lama kan hilang sendiri Lukanya Ini gak bisa langsung Semacam kutir seperti itu Oh iya, 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 paham ya Kalian yang jangan lupa Disi bagaimana oleh Taksa seperti saya Gak bisa langsung sembuh bersih gitu Ya nanti Kalian Ya kalau dilihatin Lama Nah itu cara sadarinya gimana ya Nanti aku coba Iya, 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 siap, siap Itu gak rabies Kena cikungnya Tapi Sudah di jelasin Sudah di jelasin Pegang, pegang Oh kan di sebelah sini Barang bayi dan baju ini Tenggung Awas itu Buka covernya Oh my Pakai ini juga tidak apa-apa ini Pakai jaket Yang penting ini nantel Yang penting ini nantel Pakai tali Ini nantel Tadi di Guntel kayak potongan fijнее ndra dente ndra 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 rar no accredit emang permuka植 corona hai 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 udah boleh dikatin ini nempel nanti nanti ini insya Allah sudah saya mantar-mantar ini gua nggak dupakan nangyelendur ini pas ponsel ini gopel lu mau berbandas ini tuh ini nih atuh saya nggak liat kan tadi kok mau ditambut kek kondek? 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 tapiار kondek? do kondek? mengungkal tahan sudah menang Hai meneng kali tahan ku mari demek Hai ngomong diapain bit untuk saat biar kita keluar semoga saya bisa ambil rambut Hai 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 sakit banget hai hai ini rambut lana ha rambut lana ditahan, rosa ngomong, rosa kakaknya ngomong berarti tinggal kira-kira berapa menit di lepasnya maksudnya rasa tidak perih nanti kalau sudah tidak perih baru dibuka ibaratnya hanya bidu itu kan perlahan-lahan kepes itu kepes sendiri sebut sama tahan, kok tidak perih sampai dibuka bagaimana? kita khusah kita khusah pak ya memang kami tidak punya uang tadi berapa gitu tanya seperti itu kan ya ini urusannya nanti ya nanti nanya seperti itu nanti nanya seperti itu tidak, terima kasih banyak mohon maaf udah ngelepotkan sudah dijamin tabiponidin membantu kalian praktis terima kasih banyak kalau ada kalau ada kalau tidak tidak apa-apa ngatur nubun sangat nih nyembuk sabar baiklah ahli-ahli dalam pengobatan tabiponidin yang kedua tabip dunia mau balik berumah merasih obat karena ada bahan baru dari yang mau balik ya nanti jika ada apa-apa pandil saja jangan lupa sudah saya siapkan nanti ada waktu ada waktu pati saya antarkan siap sudah 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 itu yang menjadi permasalahan sekarang nanti 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 dijelaskan ada masalah sakit datang saja sakit assalamualaikum waalaikum assalamualaikum assalamualaikum alhamdulillah sekun berhasil disembuhkan lekek lekek baik teman-teman mungkin kita akan istirahat lebih jauh lain kita tetap masih motor-muter di Bukit Winara ini karena kita akan tetap mencari cahaya harapan itu betul ya warahmatullahi wabarakatuh walaikumussalam alhamdulillah nah tapi kenapa panik kayak gitu ya karena matut dikawah ini Sri Maharaja ya ya itu siapa lagi yang apakah dia itu membahayakan nanti kelihatannya itu dari pihak cahaya harapan yang cahaya harapan maksudnya yang wisi ini kau patah melu aku kape namanya Sri Maharaja enggak 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 nanti saya tanya ala 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 bapak mas kenang bapak bapak ini dari pihak maksudnya gimana kak kelihatannya panik banget ya bagaimana sih kak aku taro wanini menemani dewekan aku kudung kudung undang Raja Arya Veluda menyambut tamu kaya kaya maksudnya ini gimana sih saya bingung ini kudungnya 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 mas kudung ini gimana maksudnya saya saya ga mudung yang kelihatan yang itu mas kenapa mas kenangnya kudung iya.. kelihatan jauh raka jauh c ia melihat sama mbah ini gimana Tapi walaupun kebetulan mas siang? Kau sebabnya cenderung? Kau mau ngomong? Mas, mas gangan? Oke.. Mas.. ... this man.. Mas sampai pantik! Tak berapa ya mas ya? Tak berapa di mana ya? Bismillahirrahmanirrahim selamat menikmati 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 selamat menikmati